Intro Apakah kamu salah satu dari mayoritas penduduk yang setuju kalau belum makan nasi, belum kenyang? Intro Jika iya, berarti kamu bagian dari generasi yang terdampak program Swa Sembada Beras pada tahun 1980-an di bawah era Presiden Soeharto Gencarnya produksi beras putih mengalihkan budaya pangan beras di Indonesia yang sebetulnya kaya macamnya namun hampir terlupakan saat ini Ternyata ada beberapa jenis nasi dan lebih banyak lagi spesies dan warnanya Nanti kita bahas Kepulauan Nusantara yang membentang luas menimang banyak macam geografis Dari pesisir Pegunungan Savana Rawa Dengan karakteristik vegetasinya masing-masing Ribuan tahun nenek moyang kita mengolah tanah dan air yang menyediakan kebutuhan pangan yang sesuai habitat mereka Kini Dengan maraknya globalisasi Banyak bahan makanan asli Indonesia yang tergeser zaman seiring konsumsi kita tidak lagi mengikuti lokalisasi dan lebih terdorong tren yang banyak datang dari luar negeri Banyak juga tumbuhan atau protein hewani yang dulu hanya ada sejarah musiman Namun sekarang terganti dengan beberapa macam makanan yang sedang hype dengan permintaan sepanjang tahun Kembali ke persoalan nasi putih Mari tengok banyaknya sumber karbohidrat yang ada di Indonesia Selain ada nasi dan bukan hanya nasi putih Ada lagi singkong, tiwul, eloi, hingga kasuami yang adalah sebagian nama makanan pokok sumber karbohidrat Masih ada lagi dari ubi, jagung, sagu, pisang, kentang, serta banyak lagi Lalu bagaimana dengan urusan protein? Jangan diragukan lagi Beragam sumber protein kita tersedia Dari darat hingga laut Dari protein hewani sampai protein abati Sapi limosin yang terkenal atau kacang-kacangan yang merakyat bisa dipilih Mau dimakan atau diminum susunya Keduanya sama-sama berprotein tinggi Bahkan tempe yang bisa kita beli seharga 20 ribu per kilo di pasar Kita harus membayar 200 ribu kalau kita membelinya di Jepang Sementara itu dari laut Hasil samudera tak pernah surut memenuhi kebutuhan pangan kita Mulai dari Aceh hingga Papua Hasil laut Indonesia melimpah Dan lebih dari cukup untuk dikonsumsi masyarakat Saat ini Indonesia masih belum normal dengan pandemi Covid-19 Sebuah situasi yang menimbulkan kekhawatiran dalam memenuhi kebutuhan pangan Apalagi baru-baru ini Kita juga dihebohkan dengan isu kelangkaan kedelai untuk membuat tempe Kenaikan harga tempe disebabkan oleh naiknya harga kedelai yang sebagian besar diimpor Tapi tahukah kamu kalau tempe bisa dibuat dengan tidak hanya kedelai yang saat ini masih banyak diimpor dari luar negeri Yap, salah satu makanan favorit kita terutama di pulau Jawa ini ternyata tidak lokal-lokal amat Karena masih bergantung oleh importer luar negeri Dengan adanya banyak ragam bahan pokok dan kearifan lokal dalam pengelolaannya Seharusnya kekhawatiran tersebut tak perlu terjadi Selain dapat memastikan suplai yang mencukupi Kita bisa mendukung petani lokal dan melestarikan kearifan yang menjadi warisan anak bangsa Alam sudah mengatur kebutuhan hidup di pewarisnya Jadi, makanan tradisional dan lokal apa yang perlu kita buat trending selanjutnya? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!